Bagi pencinta sepak bola awal tahun 2000-an, Adriano bukanlah nama yang asing di telinga, terlebih bagi penggemar Liga Italia. Adriano dianggap sebagai salah satu talenta emas sepak bola berhasil penerus Ronaldo. Kemampuan tendangan keras kaki kirinya Adriano ini cukup melegenda, terutama bagi penikmat video game Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer. Sayangnya, pria yang dijuluki The Emperor atau Sang Kaisar, tidak benar-benar mencapai puncak karirnya. Apa yang salah dengan Adriano? Apa yang terjadi pada pria yang diprediksi sebagai penerus Ronaldo, namun akhirnya kehilangan segalanya? Adriano bergabung dengan Akademi Klub Sepak Bola Flamengo untuk memulai karir sepak bola profesionalnya sejak ia masih kecil. Melalui wawancara di The Players Tribune, Adriano bercerita. Di awal ia merasa belum menemukan posisi yang terbaik untuk dirinya, mengawali dari back sayap kanan, pemain tengah, hingga akhirnya ia menemukan posisi yang terbaik bagi dirinya, yakni sebagai striker. Meskipun ia sering mencetak gol pada saat di Akademi Flamengo, namun pelatih Akademi menganggap Adriano badannya terlalu gemuk untuk menjadi striker. Hingga akhirnya ia dilepas Flamengo pada saat usia 15 tahun. Hal tersebut membuat ia kecewa, namun, tidak berhenti di sana Adriano tetap berlatih bermain sepak bola hingga akhirnya ia masuk ke dalam squad Brazil untuk bertanding dalam ajang Piala Dunia U-17. Melihat penampilannya yang sangat impresif sebagai striker, klub asal Itali, Inter Milan tertarik untuk memboyong sosok yang bernama lengkap Adriano Leiteribiro ini. Adriano bergabung dengan Inter Milan saat ia berusia 19 tahun, namun penampilannya sangat tidak mengesankan di awal. Pada paruh pertama musim 2001 hingga 2002, Adriano hanya mampu catatkan satu gol dari 14 penampilan di lintas kompetisi. Hal ini membuat ia dipinjamkan oleh Inter Milan ke Fiorentina pada paruh kedua musim 2001 hingga 2002. Namun lagi-lagi ia tak menunjukkan perkembangan signifikan, hingga Inter akhirnya menjualnya ke Parma. Di Parma, mulailah Adriano menunjukkan potensinya sebagai striker hebat. Selama dua musim berkostum Parma, 2002 sampai 2004, Adriano tampil dalam 33 pertandingan di semua ajang dengan torehan 23 gol. Melihat perkembangan pesat Adriano di Parma, Inter memutuskan memulangkan Adriano ke Giuseppe Mezza dengan mahar 23,4 juta euro atau setara 398 miliar rupiah pada saat itu. Kembalinya ke Inter Milan, Adriano langsung menunjukkan performa yang impresif. Ia sukses membukukan 9 gol dari 16 laga seri A pada paruh kedua musim 2003 hingga 2004. Di saat yang bersamaan, pada tahun 2004, ia berhasil memenangi Copa America dengan mengalahkan Argentina di final. Tak hanya sebagai juara, ia juga meraih sepatu emas dengan tujuh gol, serta dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tersebut. Musim 2005 hingga 2006, Adriano mampu tampil gemilang dengan sukses membawa Inter meraih trofi seri A, Copa Italia, dan juga Supercopa Italia. Torehan 19 gol dan 8 asist membuat dirinya dinilai bakal memiliki karir cemerlang bersama Inter. Namun, dari sinilah tragedi dimulai, Adriano tak pernah benar-benar bisa tampil memuaskan setelah musim 2005 hingga 2006. Penurunan drastis performa Adriano bukan tanpa sebab. Kematian Almir Leiteri Beiro, ayah kandung Adriano, disebut-sebut sebagai sebab utamanya. Hal ini diungkapkan oleh mantan Kapten Inter, Javier Zanetti. Saat dia menerima telepon yang memberitahukan kematian ayahnya, kami sedang berada di ruang ganti. Saya melihat dia menangis. Dia lalu membanting telepon dan mulai berteriak sangat keras, sampai saya tak bisa menggambarkannya, ungkap Zanetti pada wawancara futbol Italia. Adriano dan ayahnya memang punya hubungan yang lebih dari sekadar orang tua dan anak. Sejak kecil, ayahnya selalu membimbing dan jadi pengingat Adriano agar tidak bertindak keliru dalam karirnya. Kehilangan sosok ayahnya saat ia berusia 22 tahun membuat Adriano memasuki fase depresi yang sangat dalam. Depresi telah membuatnya menenggak minuman keras dan menjadi seorang pencandu alkohol. Kematian ayah saya meninggalkan kekosongan besar dalam diri saya, saya sendirian, sedih dan tertekan di Italia dan saat itulah saya mulai minum. Saya tidak tahu bagaimana menyembunikannya karena saya mabuk bahkan saat latihan. Saya benar-benar mabuk. Mereka membawa saya ke rumah sakit untuk tidur dan kemudian klub memberitahu pers bahwa saya memiliki masalah otot, ujar Adriano. Penurunan performa yang ditunjukkan Adriano membuat Inter Milan terpaksa harus melepasnya. Sehingga ia dipinjamkan ke Sao Paulo pada Januari 2008 untuk mengembalikan ketajamannya. Namun, peminjaman tersebut tak membuahkan hasil dan pada akhirnya Inter menjual Adriano kembali ke Flamengo, klub masa kecilnya, pada bursa transfer musim panas 2009. Kembali ke kampung halaman, Sang Kaisar berhasil kembali ke performanya dengan meraih gelar juara bersana Flamengo dan menjadi top skor menyumbang 19 gol. Bahkan pada musim itu Adriano dianugerahkan sebagai pemain terbaik. Karena dilihat Adriano sudah kembali ke performanya, AS Roma tertarik untuk memboyongnya ke seri A, namun kembali ke seri A bersama AS Roma justru menjadi musibah. Kebiasaan minum alkohol dan prostitusi kembali lagi semenjak ia tiba di Itali. Akhirnya, pacek Lig Gol dimulai dan ia lebih sering berada di ruang perawatan atau berjalan-jalan di kelap malam ketimbang unjuk gigi di lapangan. Setelah tidak sukses di AS Roma, ia pergi ke Major League Soccer Amerika bermain bersama Miami United, hingga akhirnya ia memutuskan pensiun, pada pertengahan 2019. Saat ini Adriano tinggal di favela, pemukiman padat penduduk di Rio de Janeiro. Di tempat tinggalnya sekarang, kehidupan Adriano semakin ngawur. Kegemarannya terhadap alkohol dan kehidupan malam semakin menjadi. Bahkan, menurut rumor yang berembus, ia tercatat sebagai anggota Komando Vermelho yakni salah satu kelompok kriminal di favela. Hal tersebut menyeruak setelah tersebar foto dirinya mengangkat senjata api jenis AK-47 bersama seseorang yang dicurigai anggota geng Komando Vermelho. Meski karirnya berakhir tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan oleh banyak rakyat Brazil, Adriano tetap mendapatkan pengakuan atas kehebatannya di lapangan hijau. Beberapa waktu lalu, Federasi Sepak Bola Brazil memasukkan nama Adriano ke dalam Walk of Fame yang berada di luar Stadion Maracana. Adriano pun tak kuasa menahan air mataharu ketika mengetahui namanya masuk dalam daftar kehormatan tersebut. Pada saat saya menerima kabar bahwa akan mendapatkan penghormatan dan pelakat kaki saya diletakkan di Stadion Maracana, saya benar-benar gembira. Saya berterima kasih untuk semuanya, sementara Ibrahimovic, yang seumuran dengan Adriano dan masih mencetak gol untuk AC Milan, mengaku senang bermain bersama pemain Brazil itu di Inter dan yakin karir mantan rekannya itu harusnya bisa jauh lebih besar. Saya bermain dengan juara. Saya bermain dengan pemain yang waktu itu sudah hebat. Saya bermain dengan pemain yang saya lihat adalah bakat dan bisa menjadi yang terbaik. Tapi saya rasa dia bisa bermain di atas lebih lama, tapi dia tidak melakukannya, itu adalah Adriano ketika saya masih di Inter, kata Ibrahimovic. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan informasi yang menarik dari channel Terpedia. Terima kasih telah menonton video ini.